Intro 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 Tiada intro yang menarik Hey guys, it's me Alvin, and we're back with another video. So, a few days ago bukan a few tapi macam baru kemarin punya kemarin ada satu isu yang viral di sosial media, dimana ramai betul orang yang pergi DM saya di Instagram send saya ada satu artikel ataupun link, ataupun lagi-lagi screenshot, ataupun video yang saya kena tag di Facebook juga, dimana tu artikel ataupun isu adalah pasal ada satu ni timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia iaitu Datuk Zahidi Zainul Abidin dimana dia berkata bahawa si Viviona Mosibin yang pernah viral 2 bulan lalu, dimana dia jawab dia punya exam di atas pokok, exam online dia So, inilah aktiviti kita hari ini selain daripada menjawab exam online kita juga berkemping di atas pokok So, Datuk Zahidi Zainul Abidin ni di time di Sidang Parlimen dia cakap yang si Viviona ni dia tiada exam time tu dia cuma naik atas pokok tu untuk hiburkan kita semua di kaca TV kita di phone kita atau dimana-mana sejalah saja untuk gain popularity ataupun naikkan dia punya YouTube channel lah itu yang dia berkata sedemikian So, ini menyebabkan atas perbuatan bukan perbuatan lah atas statement yang diberikan oleh Datuk Zahidi Zainul Abidin menyebabkan dia telah dikecam lah oleh netizen di social media So, di sini saya ada jumpa ada satu artikel dari Siakapkeli dimana diorang ulaskan pasal tu isu yang di Sidang Parlimen tu lah dimana Datuk Zahidi Zainul Abidin cakap untuk pengetahuan YB juga adik YouTuber Viviona tidak ada peperiksaan kita dah check dah kita sebagai YB jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang membuat isu ni dia tiada peperiksaan hanya YouTuber yang nak ambil nama dia terkenal sekejap tapi dia tak ada peperiksaan pun bermakna dia hanya nak buat hiburan tapi saya macam ada agree sikit lah apa yang ni Datuk Zahidi cakap ni sebab kalau di zaman sekarang ni YouTuber-YouTuber sekarang content creator sekarang memang diorang tidak kisah apa sejak benda yang diorang buat diorang memperbodohkan diri diorangkah tidak kisah konten apa yang diorang buat diorang memalukan diri diorang sendirikah apa-apa sejak yang diorang buat diorang akan kasih jadi konten untuk naikkan diorang punya nama di social media gain popularity dengan apa yang diorang buat untuk kasih naik diorang punya YouTube channel kah atau bla 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 apa sejak diorang punya platform lah diorang sanggup buat apa sejak untuk gain attraction ataupun attention dari orang memang itu apa yang kita nampak di generasi sekarang lah semua orang pun mau kenal dengan apa yang diorang buat sekarang moving on so kalau kamu mahu tahu actually ada tu video di mana tu timbalan menteri berkata sedemikian so kalau kamu belum tengok tu video jomlah kita tengok bersama-sama untuk pengetahuan yang berhormat juga adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber tidak ada exam kita dah cek lah maknanya ini dia pandai jadi kadang-kadang tu kita sebagai yang berhormat jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk buat isu jadi dia tidak ada exam kawasan tu hanya YouTuber untuk mengambil nama jadi maknanya dia terkenal sekejap tetapi sebenarnya tidak ada exam pun dia maknanya dari segi hiburan yang dia nak buat jadi maknanya ini satu buatan yang kadang-kadang kita kena tipu seolah-olah kita kesian dia tak ada lain tetapi walau macam mana escape eh kalau betul-betul lah si Viviona tu dia sekadar buat YouTube untuk hiburan untuk gain popularity dari apa yang dia buat PLEASE buktikan mana-mana bukti yang si Viviona tu tak ada exam time tu buktikan jangan sekadar cakap di sidang parlimen tu benda yang tak ada bukti ya ini tidak boleh jadi nih kalau betul-betul dia tak ada exam silah buktikan but the way I see it apa yang saya nampak si Viviona buat first memang betul hiburan and kedua entertainment untuk kita tengok semua and yang ketiga Viviona is actually being influential in so many ways sebab mungkin dari apa yang si Viviona buat tu ada orang yang tengok dia punya video terus terinspirasi dengan apa yang dia buat mana tau dia terinspirasi dari segi mau start buat video kah terus terinspirasi ataupun macam misalnya si Viviona ni buat rumah lah ataupun buat sampan kah tiba-tiba kan terus orang pun terinspirasi dari dia punya hard work di dalam dia punya video tu untuk buat benda yang sama buat sampan kah buat rumah tiba-tiba kan so Viviona is being influential in so many ways banyak benda lagi boleh cakap even if dia tidak exam pun time to but still apa yang dia buat di platform ni di bidang buat video ni is a good thing to the community untuk membuka mata orang di luar sana macam mana dia punya keadaan tempat tu macam mana and dia kasih tunjuk macam mana dia punya kesungguhan tu dia punya hard work tu untuk buat something so in other words dia punya content still bagus untuk tengok tidak kisahlah dia buat exam kah dia jawab exam kah time tu ada ataupun tidak it doesn't matter sebab dia punya content is still bagus tetapi selepas apa yang tu timbalan menteri cakap time di sidang parlimen tersebut kan dia kena kecam lepas tu so keluarlah semua netizen-netizen ah lagi-lagi dia punya si Viviona punya batchmate ataupun classmate dia sendiri untuk tegakkan keadilan disebabkan oleh fitnah so saya ada nampak ada satu post ni di twitter dimana ada satu orang lelaki ni dia cakap dia adalah batchmate dengan si Viviona disini dia ada post ni jadwal dorang time dorang exam untuk ASSI UMS dimana dia cakap tolong jangan spread fitnah ok she was one of my batchmate for ASSI UMS she set for online examination just like the rest of us during 10 of June sampai lah 12 June 2020 dia post video dia on 13 June 2020 so maksudnya memang dia sit for online examination so kalau kamu tengok video lama si Viviona yang 2 bulan lalu tu yang dia jawab exam online dia disitu kamu akan nampak video dia telah di upload betul-betul pada 13 hari bulan Jun tetapi selepas yang dia dikecam tu kan after kecaman after kecaman after kecaman dia keluarkan statement di Facebook dia dimana dia minta maaf kepada netizen secara publik so jom kita baca bersama-sama dia punya post minta maaf merujuk kepada perbahasan di Dewan Negara Dewan Negara pula saya silap saya ingat sidang Parlimen saya ingin membetulkan kenyataan mengenai adik Viviona Mosibin tidak menjalani sebarang peperiksaan ketika video beliau belajar di atas pokok tular di media sosial saya telah mendapat maklumat yang tidak tepat dalam menjawab soalan tambahan saya ingin memohon maaf kepada adik Viviona Mosibin dan juga akan membuat pembetulan di Dewan Negara Isnin nanti semoga adik Viviona Mosibin terus maju jaya dalam setiap bidang yang diceburi dia sepatutnya buat video minta maaf macam saya kalau saya lah kan kalau saya menjadi dia saya memang terus macam mau delete Facebook tapi itulah saya rasa macam mereka tidak konten sudah tidak isu ataupun benda yang boleh disuarakan ataupun mau cakap time di Dewan Negara ataupun di sidang Parlimen mereka hanya ingin membuat konten sebab mereka mau bahas sesuatu macam saya lah pilih kacau hidup orang tanpa sebab mau expose orang tanpa sebab terus orang pun heran eh kenapa si Elvin tiba-tiba mau kacau itu orang sedangkan dia tidak buat apa-apa begitulah sebab mau cari konten kan cari masalah anyway so saya rasa itu saja yang saya mau cakap pada hari ini sama saya harap dari apa yang sudah terjadi pasalnya isu itu ini semua ini benda tidak terefek sama si Viviona lah untuk dia berhenti dari buat konten saya harap dia akan teruskan buat sejaya dia punya konten sebab saya tahu apa yang dia buat nih betul-betul benda yang berminat lah sama saya harap dia terus maju jaya so itu saja daripada saya so saya harap kamu enjoy today's video give this video thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe if you guys are new and as always stay awesome oh Tuhan tolong depresi aku sudah mula masuk ke jiwa tolong jangan sampai aku cabur aku punya nyawa